Tidak hanya di pematang sawah, pengibaran bendera juga berlangsung di dasar laut. Prajurit TNI dari Korem 131, Santiago, Sulawesi Utara, membentangkan bendera raksasa di dasar laut, Malalayang, Manado. Peresmen pemencahan rekor bentang bendera terbesar di bawah laut ini dilakukan jajaran Korem 131, Santiago, dan Kodam 13, Merdeka, Sulawesi Utara. Lokasi yang dipilih adalah perairan Malalayang, Kota Manado. 74 prajurit TNI Angkatan Darat dipimpin oleh Komandan Korem 131, Santiago, Brigjen Josep Robedkiri, menjelam untuk membentangkan bendera raksasa ini. 74 prajurit pilihan melambangkan usia kemerdekaan Republik Indonesia yang tahun ini mencapai 74 tahun. Pemecahan rekor bentang bendera terbesar di bawah laut ini dikelar untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan ke-74 Republik Indonesia.